Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina Oke, jadi vlog hari ini aku mulai dari dalam kamar kos aku Dan ini udah mau jam 12 ya teman-teman Jadi sekarang aku mau makan siang sama temanku Andri Dan kita mau makan preksu atau ya semacamnya Ayam geprek lah Dan aku udah lapar banget Aku gak tau disana bakalan berisik apa enggak Aku gak tau ya Karena ini tempat baru dan kita belum pernah kesana sebelumnya Karena vlog, jadi aku coba tempat baru teman-teman Aku sengaja buat ini disini karena itu Aku gak yakin tempatnya kayak gimana Jadi itu susah ya untuk vlog di tempat umum kayak di restoran Karena biasanya di restoran gitu musiknya besar banget Dan orang ngobrol berisik Jadi itu agak susah Atau mungkin juga bunyi kendaraan teman-teman Jadi itu mengganggu banget Kalau kalian tau aku cuma vlog pake hp aku Jadi audionya dia bakalan nangkep dari semua arah Gak kayak orang yang pake kamera yang ada shotgun microphone Mungkin itu namanya ya Ya itu bakalan lebih mudah buat mereka karena itu microphone nya cuma mengarah ke mereka ya Tapi kalau misalnya aku pake handphone Itu semua suara yang dekat sama aku Bakalan muncul di audionya Jadi itu akan mengganggu banget buat kalian Jadi ya semoga tempat ini menarik dan enak Jadi ini bakalan review jujur teman-teman Review jujur Jadi mari kita kesana Cepat Andri Oke teman-teman jadi aku baru nyampe di kosannya si Andri Karena jalurnya itu lewat kosnya dia ya Jadi aku ngampir kesini Dan kita bakalan jalan bareng dari sini Jadi kosannya dia Oh aku nunjukin dulu di dalamnya kayak gimana ya Rambut langsung lepek Berisik Oke teman-teman jadi kita udah sampe di tempatnya Ini dia disini Jadi ini pas di belakang Purwacaraka Studio Dan ini Andri Oke kalian udah sering liat Andri di vlog Dan ini pas dipikir jalan teman-teman Jadi agak berisik Dan kayaknya gak ada musik sih disini jadi bagus Mari kita masuk Oke jadi sekarang kita udah mau pilih menunya Dan mari kita liat menu yang ada disini ada apa aja Untung disini gak terlalu rame ya Jadi aku gak malu tuh buat vlog disini Geprek pake keju biasa Keju kedar Terus yang ini yang mozarella Kalo yang keju biasa tuh 15 ribu Kalo yang pake mozarella 17 ribu udah termasuk nasi Jadi ini kalau yang diprek tapi pake keju-keju gitu Pake keju Bedanya sama preksu yang di dekat Wnya apa? Mungkin sama aja Cuman yang ini variasinya lebih banyak Kejunya lebih Ada apa Mozarella Oke 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 Jadi kita pilih dulu ya Nanti kita pesen apa Kalian lihat sendiri nanti Temen-temen sekarang tuh jam 12 ya gak sih? Orang lagi Jumatan Jadi emang agak sepi tempat ini Tapi ini panas banget Di kupang aja udah hujan ya? Ya tapi Jumlah aku belum Belum hujan Tapi ini panas banget temen-temen HP kita itu panas banget Sampai kita buka dari casingnya Kalian lihat ini punya ku aku lepas Ini lepas Panas banget Banget Keringetan banget Ini panas banget Temen-temen akhirnya Setelah satu jam Andri Kita moodnya udah berubah ya Karena aku udah bilang ke kalian Tadi aku lapar banget dari kos Dan makanannya dateng udah hampir 1 jam Dan ini panas banget Dan aku udah lapar banget Jadi ya mari kita lihat makanan kita Aku lihatnya sih Ini gilir banget ya Buat gilir banget Jadi ini punya tuh yang mix ya Mozarella sama ada barbecue-nya gitu Jadi ini dia Ayamnya Nasinya dimana? Ini ada nasi kan? Ya ada nasi di bawahnya Kayak gitu Dan itu dia punya Andri yang Mozarella Salah biasa aja Dan dia juga ada salad Disini temen-temen itu Dia saladnya yang punya Andri Yep Andri taste-taste dulu Review jujur Andri Ini review jujur Riuk Pedas Oh punya Andri yang cabai 8 Dan punya aku yang cabai 5 Jadi kita bisa pilih levelnya ya Dan disini ada level 1 sampai 10 Cabainya Gimana kamu suka? Worth it? Nunggunya? Ya Masih lebih enak Geprek Konvensional Kayak burung Tapi gak Ya gimana lah Karena bedanya Karena dia ada keju Mozarella aja ya Oke Oke Jadi sekarang saatnya Kita coba yang punya aku Aku udah lapar banget Lapor banget Jadi ini dia ya Kayak gini Hmm Hmm Aku suka karena Ini pake Mozarella Eh Barbecue Jadi dia agak manis gitu Ada manisnya Dan pedasnya juga Aku suka banget Enak Andri boleh aku coba punya kamu enggak? Hmm Enak banget Hmm Mozarella nya Jadi ini dia yang punya Andri ya Kamu bisa coba punya aku kok Sebenernya Tapi gak lagi Sebenernya ayam gepreknya enak Aku suka Tapi yang ini karena Saos barbecue-nya tuh agak manis gitu ya Jadi enak banget Recommended banget Aku suka Dan aku udah disini Kalian mungkin udah tau Kalau aku lagi di kontrakannya hari ya teman-teman Karena Setelah edit video ini Aku bakalan langsung upload Dari kontrakannya dia Karena disini Wi-Fi mereka cepat Di kosku Wow Lola banget Itu gak sampai 3 Mbps Jadi tuh susah banget Untuk upload video ya Itu mustahil Dan ya Kalian lihat kita rekam itu tadi Cuman bentar Pas kita makan Terus kita gak nunjukin tempatnya lagi Karena ya Di awal aku udah tunjukin ya Tempatnya kayak gitu tadi Dan kita udah lapar banget Jadi pas aku megang HP-nya tadi Aku udah gemeteran kayak gini Itu karena kita lapar banget Jadi kita makan secepatnya Supaya kita Langsung kenyang Ya karena itu Tunggu makannya tadi Lama banget ya Dan aku suka banget Yang menu punyaku Karena itu emang Berpewnya manis Dan cabainya pedas Terus Ya mosarela-nya Jadi perpaduan yang pas banget Aku suka banget Jadi tuh Menurut aku itu recommended banget ya Kalau kalian mau coba Itu ada di seturan Belakang Purwacaraka Studio Jadi kalian bisa kesan Dan ya itu aja Untuk hari ini teman-teman Dan pasti ke depannya Pakan lebih banyak Soal makanan kayak gini Karena emang Ya setiap hari Aku makan di luar Aku gak pernah masak Di kos Jadi selalu makan di luar Jadi aku Dengan buat vlog kayak gini Aku bakalan cari tempat baru lagi Oke Kalau kalian suka video ini Dan kalian suka tempatnya Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa subscribe juga Oke Sampai jumpa lagi Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax